Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman kemarin itu ada beberapa yang menanyakan mas, kenapa sih kalau kambing di sekarang ini kok murah-murah gitu tapi ada juga yang lain itu tanya kok harga kambing ini malah saya mau beli kok malah mahal ya mas ya nah jadi teman-teman itu tidak usah bingung melihat fenomena pergerakan harga kambing ada yang murah ada yang mahal nah kenapa teman-teman jadi gini teman-teman di judul video ini kita sampaikan biasanya ini kan menjelang puasa Ramadan sama nanti lebaran sawal nah itu bisa kami katakan ada saatnya itu kambing itu bisa jadi harganya itu malah murah tapi juga bisa jadi harganya malah mahal nah jadi pertama yang perlu kita lihat itu faktor cuaca teman-teman cuaca ini erat hubungannya dengan pakan atau kesuburan pakan nah kalau di saat-saat ini dimana mungkin ya memang di beberapa daerah Jawa ada yang masih jarang turun hujan tapi kalau di daerah kami di Jogja di Jogjakarta itu hujan masih bagus artinya pakan hijauan itu masih sangat mudah didapatkan nah efeknya itu pedagang atau pasar itu tidak kesusahan mencari pakan hijauan otomatis kondisi kambingnya itu bagus-bagus ginuk-ginuk baik yang jantan maupun betina sehingga pedagang atau pasar untuk menjual atau kita mau membeli itu biasanya lebih mahal dikarenakan faktor cuaca tersebut karena apa ya pakannya masih mudah otomatis kambingnya juga masih bagus-bagus tidak mengalami kesulitan mendapatkan pakan nah terus kalau yang ada yang murah gitu nah yang murah itu biasanya ini teman-teman menjelang ruasa Ramadan kalau di desa itu ada banyak acara apa ya ya acara inilah adat yang membutuhkan biaya nah itu biasanya kalau butuh uang ya mau tidak mau kalau di peternakan tradisional nah kalau peternakan tradisional artinya ternak itu memang tujuannya untuk memelihara tidak dalam kapasitas bisnis teman-teman jadi kalau butuh uang itu ya kalau dadakan atau kebutuhan agak besar itu menjual ternaknya bisa kambing bisa sapi bahkan ayam maka dari itu peluang yang murah itu kita beli itu ya dari peternak langsung atau peternak tradisional nah jadi kalau kita mau posisi trading jual beli kambing ya ini memang saat yang tepat kalau kita itu membeli kambing itu ke peternak langsung peternak tradisional nah itu karena apa ya nanti menjelang puasa ramadhan banyak butuh peluangnya lagi nanti di bulan juni-juli saat orang teman-teman itu membutuhkan peternak peternak tradisional itu membutuhkan uang untuk biaya sekolah gitu nah tapi kalau kita membeli di pasar di saat ini atau ke pedagang itu harganya tinggi karena di saat ini yang masih melimpah pakan hijauannya maka tidak bisa kita apa ya sama ratakan nah tapi ada juga kambing yang tidak peduli mau cuaca kemarau hujan tidak peduli mudah atau susah pakan hijauan tidak peduli romadhan sawal dan kebutuhan sekolah anak itu harga kambing kalau yang mahal ya tetap mahal teman-teman yaitu kambing-kambing yang memang kelas segmen tertentu misalkan kambing perah teman-teman bisa melihat kalau memang genotipnya itu genetiknya itu bagus kambingnya bagus telinganya udah bagus ya teman-teman itu tidak bisa memaksa menjual dalam atau membeli dalam harga murah kemudian kambing yang kelas kontes PE seperti itu yaitu memang sesuai wujudnya ada rupa ada harga kemudian kambing crossing pedaging seperti crossbur dan sebagainya yaitu secara genetik sudah kawinan cross dari pejantan bur maka dari itu ya kita kembali lagi teman-teman khususnya peternak pemula tidak usah panik bingung yang jelas kalau teman-teman mau memulai sekarang ya mulai dari kemampuan sendiri pesan kami tidak usah perlu hutang tidak usah perlu pinjaman jadi tidak alasan bukan menjadi alasan kebingungan saat ini itu kambing murah atau mahal itu tidak menjadi alasan teman-teman untuk memulai atau untuk melangkah yang terpenting sesuaikan dengan dengan kemampuan diri kita sendiri jangan ikut-ikutan tren nah biasanya kalau teman-teman ikut-ikutan akhirnya teman-teman tidak segera melangkah untuk mencoba kalau teman-teman punya dana sekian cukup beli kalau domba lokal domba lokal saja tidak perlu terbakar nafsu untuk membeli domba crossingan impor begitu pula kalau teman-teman kambing jawa kalau di desanya itu yang paling laris kambing kacang teman-teman tidak usah memaksa membeli kambing jawa randu apalagi beli gun sudah belinya lebih mahal dari kambing kacang nanti menjualnya pun lebih susah karena di kondisi desa teman-teman itu yang lebih laku itu yang lebih mudah dijual itu yang kambing kacang maka kita juga harus menyusulkan dengan pasar di desa atau di tempat ternak kita masing-masing nah itu teman-teman informasinya semoga bisa membantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh